Ya terkait tadi hybrid working experience, jadi kali ini kami distributor untuk produk Cisco akan membawakan solusi yang memang sangat relevan dengan hybrid working experience terutama. Jadi buat teman-teman yang memang sebelumnya banyak yang masih work from home, sekarang sudah mulai mobile, bahkan ada yang sudah juga fully operating di office. Oke terkait dengan hybrid work, memang Cisco itu sudah memiliki solusi yang memang saat ini sedang ramai ya, sedang banyak dicari oleh customer-customer yang memang menerapkan hybrid work. Terutama ya teman-teman yang di rumah juga tetap bisa mengakses network yang ada di data center, di office, kemudian untuk yang masih mobile juga itu bisa dibekali oleh perangkat-perangkat device yang membantu mereka untuk tetap produktif. Jadi dimanapun berada kita tetap bisa seolah-olah ada di lingkungan kerja yang sama, jadi tidak lagi terlepas oleh, terbatasi oleh waktu, tempat, itu kita sudah bisa jalankan untuk aktivitas seperti biasanya. Jadi tidak lagi terpengaruh dengan yang sedang di rumah, dia tidak bisa connect ke server dan lain-lain, yang sedang mobile juga dia tidak bisa akses ke jaringan lokal untuk akses email misalnya, SAP, atau bahkan server-server yang ada di lingkungan office atau data center. Nah itu semua akan di jembatani oleh perangkat-perangkat yang memang mendukung untuk mobile hybrid work. Nah Cisco Meraki terutama untuk event hari ini memang yang mengedepankan solusi hybrid work. Jadi Meraki ini kalau teman-teman tahu memang dia adalah part of Cisco product yang memang sudah fully cloud management solution. Jadi artinya ketika nanti teman-teman menggunakan produk Cisco Meraki, itu kita akan punya banyak sekali benefit, terutama dari sisi kemudahannya. Kemudian agility, jadi kita bisa lebih fleksibel, lebih cepat, dan lebih kesitlah untuk kita deployment solusi infrastruktur. Nah kita bisa lihat di sini bahwa Meraki itu banyak sekali menawarkan solusi, terutama tadi yang mendukung hybrid work, bagaimana karyawan itu bisa tetap pekerja walaupun berada di area-area yang memang tempat mereka saat ini lakukan, jadi tidak harus di office. Nah yang pertama adalah Meraki itu yang kita tahu besar di access point, lebih dulu besar di access point product atau MR series. Nah yang mana di sini access point, yang mana di access point yang Meraki juga sudah mengikuti perkembangan dari wireless teknologi update, yang saat ini juga sekarang sudah berkembang di Wi-Fi 6A, 6A generation dari wireless. Meraki juga sudah punya beberapa lini produk yang support untuk Wi-Fi 6A. Nah kemudian di sini Meraki juga punya perangkat security appliance atau MX series, ini juga bisa digunakan untuk teman-teman yang memang masih bekerja mobile, itu ada perangkat-perangkat yang memang modelnya itu kecil-kecil, jadi itu bisa dipakai untuk mobile atau teleworker. Jadi kita bisa berada di mana pun, kemudian dengan perangkat ini kita akan bisa memiliki private koneksi ke data center atau ke headquarter. Jadi tidak perlu khawatir teman-teman yang mobile worker, mau akses filenya yang ada di kantor atau data center, itu teman-teman bisa menggunakan solusi ini. Kemudian untuk yang ketiga Meraki punya solusi switch, jadi kalau switch ini mirip dengan tradisional switch, cuma hanya cara bagaimana kita mengkonfigur switch ini yang sedikit berbeda ketika menggunakan produk Cisco Meraki. Kemudian Meraki juga punya sistem manager, solusi sistem manager ini lebih ke MDM solution, jadi mobile device management, fungsinya lebih ke arah bagaimana kita memanage perangkat yang memang kita akan batasi aksesnya dari sisi data, dari sisi penggunaan aplikasi, dan lain-lain. Jadi untuk sistem manager ini dia bukan hardware solusinya, jadi dia lebih ke software base, jadi kita install nanti di perangkat-perangkat yang ingin kita manage. Kemudian Meraki juga punya smart camera, atau teman-teman bisa sebut ini adalah CCTV, CCTV yang sudah next generation CCTV, jadi teman-teman tidak perlu lagi ketika ingin mendeploy, solusi smart camera itu tidak perlu menyiapkan storage server untuk menyimpan recording, kemudian untuk playbacknya dan lain-lain itu tidak perlu, jadi Meraki ini sudah next generation CCTV, jadi cukup kamera dan license, kalau di Meraki dibutuhkan license, itu sudah kita bisa adopt solusi dari smart camera ini. Kemudian Meraki juga punya one performance monitoring atau Meraki insight, ini juga bukan hardware solution, jadi lebih ke fitur, fitur yang disematkan nanti di security appliance, di solusi nomor 2 nya Meraki, MX series, jadi insight ini nanti ditanam di security appliance Meraki, fungsinya untuk lebih ke arah lebih ke arah monitoring, lebih ke arah monitoring, yang bisa di monitoring adalah performance dari one atau ESP kita, kemudian juga web application, itu bisa di monitoring menggunakan fitur Meraki insight yang ditanam nanti di security appliance Meraki. Kemudian ada cellular gateway, kemudian ada cellular gateway, jadi buat teman-teman nanti yang mobile butuh koneksi internet, tapi kalau dari perangkat-perangkat pribadinya itu mungkin performance nya agak turun naik untuk menangkap signal LTE connection nya, ini kita Meraki punya alat cellular gateway namanya. Jadi dia sudah di bekali oleh eksternal antena, jadi perangkat ini lebih mirip ke fungsi modem, kita bisa pasang nano sim card disana, kemudian dia akan extend koneksinya atau disebar luaskan ke dalam menggunakan ethernet port, atau teman-teman bisa langsung pasang ke switch atau laptop nya, atau bahkan bisa ditarik ke access point untuk dibagi koneksinya ke device-device yang lain. Jadi dia lebih ke solusi modem. Kemudian yang terakhir Meraki punya sensor, jadi lebih ke solusi yang internet of things, sensor-sensor untuk kita memvalidasi keadaan environment tertentu yang memang butuh kita validasi lingkungan tersebut itu, keadaannya sedang bagaimana, nah itu kita ada namanya solusi sensor. Sensor ini banyak sekali tipenya, jadi teman-teman yang mau monitoring temperatur dan kelembapan udara itu ada sensor MT10, kemudian ada open-closed door, jadi kita memonitoring aktivitas siapa yang keluar masuk ruangan tersebut itu juga bisa pasang sensor Meraki, kemudian juga ada water lake, sampai dengan ada yang paling baru itu yang memonitoring keadaan dari kualitas udara. Jadi itu pun kita bisa analisa menggunakan sensor-sensor dari Meraki ini. Nah, uniknya dari solusi-solusi yang ditawarkan oleh Cisco Meraki ini, dari lebih kurang ada 8 solusi, itu kita akan memanagenya menggunakan single dashboard management, atau Meraki sebutnya itu Meraki dashboard. Nah, teman-teman bisa lihat itu di atas ada satu web browser, karena memang diakses sudah web-based, jadi Meraki sudah meninggalkan command line interface, nggak ada lagi kita bisa konfigur menggunakan command line di Meraki, semua sudah web-based, dan teman-teman bisa menggunakan satu manajemen dashboard ini untuk mengelola semua solusinya Meraki. Jadi, bayangkan kalau kita memanage network yang memang memiliki network yang cukup besar, kita disuguhkan hanya satu dashboard itu akan banyak sekali benefit yang kita dapat, terutama dari sisi kemudahannya lah, centralized-nya kita bisa lakukan menggunakan single dashboard manajemen ini. Jadi, nggak perlu banyak manajemen untuk kita kontrol semua solusi yang kita adopt di lingkungan network kita. Kemudian, ya ini ada beberapa benefit ketika kita mengadopsi teknologi cloud, yang pasti memang tadi teman-teman akan dimudahkan, selain kemudahan, pasti dari sisi keamanan juga Cisco sudah melakukan pen test berkala, jadi untuk menjamin data centernya ini akan secure. Kemudian untuk SLA, uptime data center ini juga Cisco Meraki menggaransi. Jadi, SLA-nya ini bahkan mendekati 100% uptime data center Cisco Meraki. Jadi, teman-teman yang menggunakan cloud-based, khususnya solusi dari Cisco Meraki, nggak perlu khawatir nanti ketika data center ini mengalami problem, kita nggak akan bisa manage perangkat-perangkatnya. Jadi, itu digaransi langsung oleh Cisco Meraki. Oke, kemudian benefit yang juga bisa dirasakan teman-teman nanti ketika menggunakan solusi cloud-based dari Meraki ini, itu untuk masalah maintenance. Jadi, ketika kita nanti mengadopsi solusi ini, maintenance itu bahkan kita tidak perlu susah-susah untuk melakukan backup restore konfigurasi, kalau ada problem di salah satu perangkat, kita harus naikkan perangkat pengganti, kemudian merestore konfigurasi yang sebelumnya sudah kita buat, itu tidak perlu dilakukan lagi seperti itu untuk di Meraki. Jadi, semua akan secara automatically itu synchronize ketika kita ada penggantian perangkat. Bahkan seperti itu. Jadi, tinggal teman-teman cabut aja yang baru, yang rusak, kemudian pasang yang baru, dia akan otomatis synchronize. Tidak butuh waktu lama. Biasanya itu kalau untuk full konfigurasi synchronize, itu butuh waktu kurang dari 10 menit. Bahkan itu termasuk juga update firmware. Jadi, kalau latest firmware sudah di-download oleh perangkat sebelumnya, untuk perangkat baru itu dia akan menyamakan kondisi perangkat yang rusak itu. Biasanya di bawah 10 menit kita sudah bisa operate lagi, sudah bisa beroperasional lagi. Itu beberapa benefit ketika kita mengadopsi cloud-based solution, terutama di Cisco Meraki. Kemudian juga ada istilah zero-touch installation. Jadi, ini lebih ke bagaimana sih kita melakukan. Biasanya kalau tradisional network device itu ada pre-config, jadi kita melakukan konfigurasi di awal sebelum kita deployment atau sebelum kita deliver ke cabang-cabang. Nah, Meraki itu ada istilah zero-touch installation and configuration. Karena apa? Karena memang Meraki ini kita bisa melakukannya secara remote. Jadi, karena dia sudah cloud-based, perangkat ini bisa ada di mana saja. Jadi, bisa dikirim duluan sebelum itu tiba di lokasi, kita bisa melakukan pre-config duluan by remote. Jadi, nanti ketika barangnya itu sampai di lokasi, itu yang penting ada yang bantu dia colok ke internet. Kemudian, konfigurasi tadi yang sudah kita lakukan itu akan tersinkronize. Ini kenapa disebut zero-touch? Makanya alasannya lebih kurang seperti ini. Jadi, perangkat itu bisa kita deliver saja langsung, kemudian sampai di lokasi butuh dikonekkan ke internet. Kemudian untuk admin yang ada di pusat itu bisa langsung melihat konfigurasi yang sudah dibuat itu akan otomatis tersinkronize. Tentunya memang ada beberapa syarat. Memang syarat yang pertama ini, biasanya kalau untuk zero-touch itu mengharuskan di lokasi itu kita tidak ada yang namanya initial configuration dari sisi IP address. Jadi, artinya perangkat-perangkat ini akan nerima DHCP IP saja yang sudah terkoneksi atau sudah reachable ke internet, itu zero-touch ini akan bisa berjalan dengan baik. Tapi kalau ada misalnya di site itu memiliki konfigurasi yang statik, yang khusus, nah ini memang ada sedikit yang harus kita tambahkan, yaitu dengan memasukkan IP address yang memang berlaku di lokasi tersebut. Setelah itu, sama dengan yang GTP tadi, kita cukup tunggu saja dia akan sinkronize apa yang sudah kita konfigur di awal. Jadi, prosesnya kalau dari unboxing, kita mounting atau plug-in ke internet, kemudian device itu akan secara automatically mendownload atau mengumpulkan konfigurasi yang sudah kita buat di cloud. Terima kasih telah menonton!